Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam buka macaranya di Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Ayuk 14 ayat 7 karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh ada sebuah lukisan yang dipajang di Museum Lovre di Paris yang sangat terkenal lukisan itu menceritakan ada dua orang, bukan dua orang satu orang yang lain adalah setan digambarkan di sana yang sedang bermain catur tapi dalam lukisan itu orang pasti tahu endingnya adalah setan menang dan orang itu kalah kenapa? sebab setan berhasil membuat sebuah skakmat sehingga orang yang bermain catur tidak bisa lagi menggerakkan bidak-bidaknya sampai satu kali ada seorang ahli, master pemain catur datang menyaksikan dengan sangat teliti lukisan itu dan ketika dia menyaksikan dia teriak penipuan, penipuan kenapa dia teriak itu? sebab master catur itu berkata ini bukan skakmat loh, ini belum skakmat sebab orang ini masih bisa menggerakkan dua bidak yang pertama adalah kuda masih bisa bergerak yang kedua raja masih bisa bergerak artinya ini belum skakmat saudara betul, master catur itu berkata belum skakmat saudara-saudara, setan mungkin berpikir dia sudah buat skakmat dalam hidupmu dan menghentikan engkau menghentikan masa depanmu dan destinimu tapi master catur itu, Tuhan Yesus dia berkata masih ada jalan kok masih ada jalan keluar saudara, hari ini apapun keadaanmu kau berkata, sudah di skakmat buntu semua jalan, tenang sang master selalu punya cara untuk memberikan jalan buat hidup saudara sebab doa hari ini gak ada orang putus asa dan menyerah karena kita punya sang master Tuhan dari segala-galanya Tuhan Yesus yang sanggup membuka jalan dan membuat jalan dalam hidupmu seberdoa kisah ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati